DEMONSTRASI ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Demonstrasi aliansi masyarakat adat Nusantara, Aman Sinjai, masih berlangsung, Jumat 11 Oktober 2024. Aksi unjuk rasa ini dipusatkan di gedung DPRD Sinjai, Kelurahan Alehan Wae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ratusan masa itu, awalnya melangsungkan aksinya di halaman gedung DPRD Sinjai. Setelah itu mereka masuk ke ruang paripurna gedung DPRD Sinjai. Masa aksi, akhirnya menduduki gedung DPRD Sinjai. Spandu utama dipasang di meja pimpinan DPRD Sinjai. Dengan tulisan, tolak penetapan kawasan hutan negara di tanah adat kami. Dan, segera sahkan RUU Masyarakat Adat 10 Tahun Jokowi abaikan hak-hak masyarakat adat. Para masa aksi, ada yang duduk hingga berdiri di meja anggota DPRD Sinjai. Aksi ini dikawal ketat oleh pihak keamanan dari personal Polres dan Satpol PP Sinjai mengawal jalannya aksi. Mereka berorasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Demonstrasi ini merespon 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Menurut Aman Sinjai, 10 Tahun Jokowi gagal memimpin Republik Indonesia. Pasalnya, Jokowi mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dalam aksinya, Aman Sinjai juga menyampaikan beberapa tuntutan. Yakni, segera sahkan RUU Masyarakat Adat, tolak UUks Dahe, tolak UUKUHP. Selanjutnya, tolak sertifikasi HPL Wilayah Adat, tolak penetapan kawasan hutan negara di wilayah adat, dan tolak proyek geotermal. Peserta aksi, Solihin, mengaku menyuarakan tuntutan hak masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sinjai. Masa aksi hanya ditemui satu anggota DPRD Sinjai, Muzawir. Mereka mengaku tidak akan pulang sebelum Muzawir menghadirkan perwakilan pemkap Sinjai. Masa aksi saat ini masih berada di ruang paripurna DPRD Sinjai dan menunggu perwakilan pemkap Sinjai. Tak ada kompromis, tak ada kompromis, tak ada kompromis, tapi penyakit yang sering mencari. Maka sampai hari ini, kembali lagi saya katakan, sampai hari ini tidak jauh yang disampaikan oleh kawan-kawan. Terima kasih. 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 saya mencontohkan jadi kalau mau IDPR datang hidup kami akan NGB bapak-bapak kursi bantas kami akan NGB kami akan panggil tanggal 19 kita bilang adrian saya disini ya guys bohong bohong saya bilang juga DPR siapa yang pernah melayak dilempar tanya adakah DPR atau artinya DPR tidak punya kekuatan sudah punya power maka lagi jadi kalian Jangan lal Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia dipercaya